selamat menikmati gak bisa ngerekam hanya pengen, tadinya pengennya kayak daily vlog gitu, tapi setelah ngerekam beberapa episode gue yang mulai terganggu dengan kegiatan itu dan hasilnya tidak membuat gue apa ingin bikin vlog yang lebih baik tapi malah jadi malas anyway hari ini agak beda hari ini agak beda karena ada sesuatu yang ingin gue ceritakan jadi dua minggu yang lalu satu weekend lalu dua weekend yang lalu gue bikin independent music conference mungkin sebagian dari lu udah pernah dengar gue buat itu jadi jadi intinya independent music conference ini dibuat di Bandung di apa namanya auditorium Dada Rosada di kantor wali kota Bandung itu ada 20 pembicara dari 5 negara kita membicarakan kita ada dibagi ke 20 pembicara itu dibagi ke 5 panel dan 2 keynote presenter presentasi itu ada 100 apa namanya 100 delegasi gitu ya yang diundang untuk ikut dan berpartisipasi diskusi networking dan sebagainya itu kenapa sampai disitu kenapa gue buat ini karena memang sebenarnya sudah kalau dari gue pribadi sudah lama ingin cuman gue juga gak tau gimana caranya karena ya sebelum belum pernah buat lah gitu jadi gimana caranya dan formatnya seperti apa bagaimana menentukan atau menyusun topik memilih pembicara untuk topik itu kemudian menghubunginya membuat semacam agreement kemudian sebagai HW budgeting melihat eh sorry melihat ya sebelum budgeting melihat tempatnya dulu kebutuhannya kemudian budgeting cara bikin budget itu di approve dan many many things yang harus dikerjakan dan waktu itu waktunya cuman jadi rencananya udah lama dari sejak awal tahun sorry akhir tahun 2015 sebenarnya udah oh bahwa ini ujungnya harusnya ada conference gitu ya yang namanya independent music conference tapi baru kelaksanaan kemarin tanggal 26 november nah itu selama prosesnya sebenarnya menggantung aja karena dulu tuh waktu awal sudah oke mau buat independen music conference gitu ya yang yang ada di benak gue tuh yang wow yang orang datang yang banyak ada festivalnya ada hackathon ada apalagi ada conference ada wah pokoknya networking ada workshop wah gila lah semua harus ada tapi kenyataannya banyak keterbatasan dari dari gue sendiri dari sumber daya yang kita punya dan segala macem lah segala macem hal intinya keterbatasan dan akhirnya ngegantung lah ini si si event gak jadi-jadi gak gak tahu mau mau bikin apa gitu nah gue orang yang apa akan keluar akan memecahkan akan apa ya akan menemukan pemecahan masalah jika dihadapi dengan masalah gitu jadi kalau misalnya gak ada masalah gue diem aja gue gak tahu mengapain nah itu yang menyebabkan ketika oktober akhir gue ditelepon oleh Tita dari akhir oktober gue ditelepon oleh dokter Tita dari Komite Ekonomi Kreatif Bandung dia bilang Bin itu ini mana setelah plan yang begitu lama terus dia bilang ya gimana itu harus jadi karena udah 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 di udah di approve oleh Pemkot gitu kan oh oke itu oktober akhir oktober tengah kalian oktober tengah oktober tengah dan gue oh shit harus bikin apa gitu nah itulah jadi ada masalah kan ada masalah gue harus membuat conference itu dalam waktunya sangat dekat dengan budget yang terbatas apa ya nah itulah nah gue duduk waktu itu gue lagi di Ambon lagi di hotel gue inget banget lagi di hotel gue lagi ngerekam timelapse terus gue erbahan gitu ya gue tutup Gordeng 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 gue tutup kamar jadi gelap hanya lampu hotel aja yang agak remang-remang terus gue pikir yang gue nutup gue tutup memfokuskan diri ke masalahnya gitu ya oke conference gue harus bikin 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 conference baru baru keluar tak 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 oh gini aja bikin konferensi yang sederhana tetapi bikin diskusi yang paling mendasar karena sekarang gue lagi mendalami atau ingin mengutang-utik dan membangun ekosistem, maka bicara tentang ekosistem, kemudian undang panelis dari beberapa negara yang gue kenal dan yang memungkinkan bisa datang dengan pemberitahuan yang demikian singkat akhirnya udah dapet, gue telepon beberapa temen, gini-gini aja, gini-gini, oke oke itu pulang ke Bandung, gue langsung bikin acaranya rundownnya, sampe rundown sampe budget, sampe detailnya terus gue presentasi ke pemerintah kota Bandung terus di ya ini iya, ini enggak, ini iya, ini enggak oke, akhirnya dapatlah format yang paling pas untuk operasinya, maksudnya koridor operasinya gitu ya gedenya seberapa budgetnya berapa tempatnya dan berbagai tata cara lainnya jadilah sudah telepon-telepon temen ada yang mau, ada yang enggak bisa ada yang milih manggung daripada apa namanya jadi pembicara ada yang milih jemput anaknya dan macem-macem lah macem-macem dan terus itu gue banyak pelajaran juga bahwa banyak mendapat pelajaran gitu bahwa enggak semua orang juga peduli, enggak semua orang juga menganggap ini penting enggak, enggak semua orang sepakat dengan gue bahwa kita harus punya conference dan mari menjadi bagian dari itu gitu nah itu banyak pelajaran yang oke, ditolak lah ada yang enggak dijawab padahal pakai whatsapp gitu kan padahal curak birunya tuh nyala gitu ya gue bilang nih si bos keterima message-nya tapi enggak mau jawab dia agar cari pembicara baru terus itu segala macem-segala macem banyak sekali ininya apa namanya masalah-masalah yang harus dijalankan ketika menjalankan sebuah event gitu ya yang sama dasar ketika menjalankan sebuah event terus ya sampai sampai jadi lah sampai sampai topiknya moderatornya bahan dari moderatornya itu semua tercipta lah dengan nah jadilah si independent music conference ini dan the result was oke bisa improve tapi untuk yang pertama kalinya itu sedikit melebihi ekspektasi gue karena gue berharap sangat sangat berharap dalam pertanyaan dalam diskusi gue enggak enggak berharap ada orang yang memberikan feedback atau bertanya berebut bertanya ke panelist kemudian gue enggak melihat panelistnya begitu semangat gue enggak berharap itu semua gue enggak berharap ini sukses gue enggak berharap pokoknya that's what I know this is what I know and this is what we need terus gue buat jembatan itu gitu ya untuk sampai jadi conference kemarin sekarang conference-nya sudah selesai dan masih ada PR untuk bikin report dan lain sebagainya tapi itu di luar masalah-masalah teknis itu apa se ketika di penghujung acara gue langsung berpikir bahwa ya ini harus ya so that's the model gue ngasih tunjuk ini ke sponsor dan ke partner well this is the model ini model independent music conference yang yang kita apa namanya kita perlukan kita kita nikmati kita dapatkan apa namanya benefitnya mari buat lagi tahun depan yang lebih bagus yang lebih enggak tahu lebih mungkin lebih dalam lebih lebih rapi dan mungkin lebih besar di akhir acara itu sudah langsung ya bercanda ke butris dari yang mengurus ekonomi kreatif tahun depan dari pemerintah kota Bandung itu langsung bu tahun depan lagi ya terus ibu karena tembak di depan orang langsung ngasih jempol dia duduk dari belakang sorry bu tapi ya itu yang yang ada di apa namanya langsung wah pengen 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 lanjut gitu loh dan setelah pulang ke rumah nge-review ngedengar lagi rekamannya kemudian segala macam ya mulai nyicil bikin laporannya nah terpikir oleh gue bahwa hey ini kita kita bisa apa namanya bisa buat lagi lebih banyak jangkauannya macam-macam bisa lebih luas bisa lebih dalam bisa lebih impactnya lebih besar akhirnya gue berpikir untuk ya pasti buat lagi tahun depan dan gue mikir untuk membuat beberapa beberapa apa namanya beberapa conference yang mungkin sedikit berbeda-beda topiknya skopnya dan format acaranya tapi sama-sama sama ininya bahwa mendiskusikan apa bagaimana kita membangun ini musik terutama di bidang industri-nya jadi gak di bidang industri-nya aja sih di semua bagaimana kita bangun ekosistem musik itu aja itu lah intinya nah jadi itu yang akan gue kerjakan kedepannya gue gak bisa cerita lebih jauh saat ini tapi akan ada lagi ini penemus conference ataupun conference apapun nanti namanya kemudian dalam format yang beda-beda dan memucapkan masalah yang beda-beda tapi saat ini ada beberapa yang bisa eh apa ya ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan gitu di gue bawa dan itu akan menjadi topik-topik yang akan kita buat announcement akan ada lagi conference sejenis dan lebih oke lah cheers selamat menikmati Terima kasih.